Intro Oke, mas, tips bagi calon pembeli rumah Ya, penting ini Ini tips dari rumah Jadi misalnya orang pengen cari rumah di Jogja, ini tipsnya apa mas Lombang? Yang pertama, lokasi yang dipilih Artinya produk yang ditawarkan oleh pengembangan atau developer itu sesuai dengan kebutuhannya ya Lokasi penting Bukan seneng tok ya, tapi kebutuhan Menurut saya kebutuhan lebih Prioritas ya Yang kedua, supaya terhindar dari beberapa hal yang konon kabarnya belakang kita juga sering mendengar Pembeli yang dirugikan oleh pengembangan dalam tanda kutip bermasalah Atau istilahnya yang, maaf ya Kayak nakal gitu ya Mungkin nakal yang gak sengaja kali Itu perlu diperhatikan dulu Dicek? Dicek dulu pengembangnya ini Caranya ngecek gimana? Reputasi aja pak Tanya-tanya gitu ya Ya, mungkin produk-produk yang sebelumnya, perumahan-perumahan yang dipasarkan sebelumnya bisa dicek apa masalah apa Yang paling sering kita temui adalah faktor legal Legal Jadi, kepemilikan sertifikatnya, kemudian perizinan, IMB-nya udah gak perlu Itu paling dasar aja semua orang tau Jangan membeli rumah yang katakanlah mungkin IMB masih dijanjikan Sertifikatnya juga masih dijanjikan Masih katanya itu jangan ya? Katanya Itu perlu hati-hati di sana Oke, yang menarik mas Bambang kayaknya tiga bersaudara, laki-laki semua Iya Gak ada putrinya? Putrinya kami enam Jadi, kami itu keluarga besar pak, IMB-nya Semua kami bersembilan Oh, sembilan Sembilan Putrinya enam Mungkin belum ada kafe waktu itu ya Putrinya enam Enam, laki sembilan Tiga Nah, yang menarik tiga laki-laki ini terjun semua di properti Ini inspirasinya dari mana? Apakah ayah juga dulu pemberong? Kebetulan kok enggak ya Enggak Naluri bisnis, naluri dagangnya dari bapak saya, dari ibu ada Jadi, kami semuanya Ini bapak ibu itu Mungkin ada jiwa dagangnya Hmm Sehingga Mengenai masalah Kenapa kok properti mungkin barangkali panggilan kali ya Panggilan hati kali Panggilan Jadi Panggilan transfer mungkin ya Hehehe Beawal dari itu Mungkin saya kan nomor dua Kakak Adik-adik yang dua itu adik-adik saya pak Ya iya, nomor satu Saya barep laki Untuk lakinya ya Sehingga ketika adik-adik saya melihat kakaknya kok bikin perumahan ini mungkin Kok menarik gitu ya Nah Adik-adik saya mungkin Tertarik melakukan hal yang sama Dan alhamdulillah kami bersyukur Mungkin berjohder kami di sini Iya 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 Sampai sekarang kami bertiga itu masih konsisten di Hukun Dan masih Dan Adik langsung Mas Bambang Ibnu ya Ibnu apa Ibnu? Ibnu ya Ibnu ya Yang pak Bambang Ibnu itu sekarang Lebih banyak ke arah Motivator atau mungkin trainer Iya 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 Khususnya di properti yang Basic dari pengalaman-pengalaman beliau Iya 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 Yang bisa ditularkan Karena ada manfaatnya bagi Ya Mereka-mereka yang tertarik Adik nomor tiga Bambang Adik Berbentet nih yang Kecil ini Yang Ini yang ragil Iya Satu lagi Pak Agus Ferry ini Eee Beliau juga di properti Dengan Sekarang lebih banyak di Pekalongan dan di Cirebur Di Tegal Perek-pereknya di Pantura Oh iya Mungkin kalau di Jogja ini Rebutan sama kakaknya kami Mungkin iya Hahaha Aninya apa brandnya? Matahati Oh PT Matahati Properti Realistic Realistic Total sudah berapa rumah yang dibangun? Eee Kalau Matahati ya Saya Kurang tahu tepatnya Tapi lebih kurang Mungkin kalau Ini sudah lama Yang bersanggung tanggung Saya yakin di atas 500 Di atas 500 Ya Di atas 500 Ya Dia lebih produktif daripada saya Iya Apa perasaan dari seorang Pemborong Seperti Mas Bambang Ketika Melihat orang masuk Pertama kali masuk rumah Yang Anda jual Apa perasaannya? Biasa saja atau Ada perasaan tertentu? Biasanya Pastinya adalah Anu ya Saya katakan pastinya Karena kami juga juga berusaha sebaik-baiknya Atas desain produk yang kami Tawarkan itu adalah sesuatu yang inovasi Jadi Paling tidak Kami Punya Visi Membuat yang Lebih baik Dari waktu ke waktu Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Terbukti Kami bisa Aksi sampai dengan Secara Produk-produk Kami yakin semua Salah satunya diantar dari produk yang menarik Jadi begitu Orang Melihat rumah Terus sampai masuk Pokoknya No komplain Ya Tanpa komplain Nah Kalau rumah contoh Tanpa komplain Tanpa komplain Oh iya Tanpa komplain Pokoknya Kalau sudah masuk Sudah lihat Harapannya Jangan sampai pulang Kalau belum beli Oh iya Ada hubungan Baik Dengan Para Pembeli Yang sekarang tinggal di rumah Mas Bambang Oh iya Kami masih jalin Dengan satu relationship Dengan mereka-mereka Dan Sampai sekarang Alhamdulillah Beberapa Kan masalahnya Perumahan itu Tidak begitu Selesai kita serahkan Ada Konsep yang namanya Management Estat Gimana ada tanggung jawab pengembang Yang berupaya Dia tidak hanya Bikin Membuat Rumah Dan perumahan secara fisik Ada tanggung jawab lingkungan Disitu Tanggung jawab Sosial Sehingga Terbentuk Semacam Katanan Lingkungan yang lebih baik Oke Dari pengelolaan sampah Pengelolaan lingkungan Keamanan Fasilitas umum Betul Jadi pada saat kita Serah terima Itu lingkungan Dengan Kelompok penghuni Perumahan Itu Kita berupaya Ada satu Serah terima Lingkungan yang baik Dalam tanda petuk Jadi tidak hanya berhenti Serah terima Rumahnya Ada Tanda petuk Ada pembinaan Kira-kira Sampai jalan bisa dilepas Sampai Sekarang ini Yang menarik Mengembangkan di Wilayah mana Di saat ini Kami masih fokus di Jogja Khususnya di Sleman Kudia dan Bantul Kita juga punya Pengembangan di Solo Di daerah Colomadu dan Solo Baru Namun Kami lebih fokus di Jogja Kayaknya Bantul Mulai Marak juga ya Betul Sleman sudah Jenuh Kota juga Bantul Ya pasti Kalau di Sleman Pengembangnya terbentur Dengan Harga tanah yang Sudah melambung Sehingga Mau tidak mau Harga jual Rumahnya Menjadi Sangat tinggi Di Bantul Kita masih bisa Memperoleh Lahan yang Harganya lebih Relatif lebih rendah Lebih masuk akal Ya semuanya masuk akal Namun Lebih terjangkau Dan Kemudian Kita juga gak bisa Maksa orang Untuk menjual tanahnya Orangnya Paling Dirayu untuk Dipindah Beli meter gitu Mungkin boleh loh Hahaha Halo Pemerintah Masih ketemu dengan saya Masih di The Beards Gardens Ibis Styles Hotel Yogyakarta Dagen Dan kali ini Saya akan pertemukan Anda semua dengan Tokoh Penggali Tanah Bambang Sarif Alias Alias Beliau adalah Pengembang Pengembang ini Zaman Biana apa istilahnya Mas Bambang? Tukang gali rumah Orang Zaman Biana Zaman Biana Apa ya? Kalau istilahnya itu sangat populis Seperti semacam pokro Bareng itu loh Pemborong 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 ya Pemborong Mas Bambang Sarif ini Adalah owner dari PT Merapi Arsitagra Betul ya Dari dulu ya Dari dulu Alhamdulillah Merapi Arsitagra Ini sampai dengan Sekarang 18 tahun 18 tahun 18 tahun Kemudian kuliah di Pertanaan ya Saat di teknik sipil Gacang Maja Oh teknik sipil Oh sorry Terus lulus langsung Pasta Tidak Pak Sempat kerja? Tapi kasar-kasar dulu Sebelum ketemu jodohnya di Tapi sempat kerja? Sempat Bahkan Kami sempat juga Dari PNS di Pemborong 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 Provinsi Ceritanya 87-91an lah Saya dari Kalimantan Balik ke Jogja Kira-kira 91-93an Tadi PNS di Pemborong Provinsi Pemborong Karena merasa Apa Rasa-rasanya bisa Memberi kesempatan yang lain Untuk Bajin PNS Gentian Itu saya sudah Ngerasain jadi PNS Kemudian saya Pergiraan swasta Menciptakan pekerjaan Menciptakan pekerjaan Ceritanya begitu Berarti kalau 18 tahun Berarti jadi 2001 Perhati arsitegra 2001 Tapi sebenarnya Sebelumnya udah mulai Sebagai pas borong tadi 98 itu mulai 98 Khususnya itu udah fokus ke sana Bangun-bangun gitu ya Belum 95an Saya mulai tertarik dengan Properti khususnya Perumahan Kemarin masih satu rumah Dua rumah gitu ya Satu Itu 95-98 Kami Kok Masih nyambi itu Pak Oke Nyambi jadi saya waktu itu 95-98 itu Periode-periode itu Saya jadi konsultan Prek-prek jalan Jembatan Prek-prek APBN Di Bina Marga PU Provinsi Oke Nah di selah-selah proyek itu APBN kan biasanya Proyeknya udah sampai Setahun selesai Iya iya Nah masa kosongnya itu Saya ingat temen Dulu pernah ngomong begini Temen saya itu Cerita Temannya itu Pedagang Kayu jati Hmm Jual rumahnya Terus kemudian dia ngontra Uang hasil penjualan rumah itu Dia bikin rumah Hmm Bukan mau ditempati Tapi malah dijual Saya nggak taunya ternyata Gampang laku Hmm Saya mikir gitu Terus saya GR Wah Mosok saya nggak bisa Gitu Artinya Saya jadi konsultan Supervisi Nyambi Ketika saya Nyambi itu Pertama rumah Bangun rumah pertama Di mana Bangun di Jalan Kaliurang Bantek KM berapa itu Sekitar KM 8 Tahun 98 itu ya Tahun 96 96 96 Sudah komplek itu Baru Baru Satu rumah Dua rumah Begitu Saya mulai komplek Atau perumahan itu Sekitar 91an itu Oh 91 2001 2001 Yang 96 tadi Bangun satu rumah Nah itu saja Enggak pertama bangun Satu rumah Dua rumah Satu rumah Hanya bisa beli tanah Tapi nggak punya 36 jutaan Kalau saya nggak tahu Sama tanahnya Belum Itu jadi dua kapling Hmm Terpaksa waktu itu Itu saya punya Kijang super ya Dijual Untuk modal Untuk modal Itu belum cukup Akhirnya saya kongsi dengan kawal Ini Banteng Ini Banteng Banteng satu Banteng itu Namanya Ngabean kampungnya Jadi Maksudnya yang Ke Barat Jalan atau ke Timur Ke Timur Jalan Jadi ada PLN Banteng Nah Banteng 3 Ke PLN itu Ke Timur Kira-kira Kira-kira Sekitar 40-45an Juta Sekarang berapa Di titik itu Kalau dengan Spesifikasi dan luasan Tanah yang sama Kira-kira 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 Berarti naik Lebih dari Berapa persen itu Saya hitung sendiri Kira-kira Kira-kira Dari 24 tahun yang lalu Ya Begitulah Nah Mas Bambang Sarif Bagaimana Kondisi Tanah di Jogja Terutama mengenai Sorotan harga Terus Penyebab Analisa penyebabnya itu Apa Kalau konon katanya Ya Tanah di Jogja ini Pertumbuhan Dan harganya Itu Nomor 2 setelah balik Nomor 2 setelah balik Seperti juga Tujuan wisata ya Nomor 1 Bali Nomor 2 Jogja Iya Pertumbuhan harga tanah Nomor 2 setelah Bali Oke Terus Penyebabnya apa Kira-kira Mungkin saya kira Tidak jauh-jauh dari Faktor Pemicu Perkembangan Lingkungan Atau Kawasan Jadi ketika disitu Ada obyek wisata Baru Atau mungkin disitu Paling Ternyata Kalau di Jogja ini Karena dikenal dengan Kota pendidikan Nah Itu ketika Disatu lingkungan itu Ada kampus berdiri Sudah langsung Maka Lingkungan sekitar itu Tidak bisa kita Tidak itu Jadi peminat Tanah Rumah itu Tumbuh Pesat Tanahnya Rumahnya tidak 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 Rumahnya Bangunan rumahnya Bisa diproduksi Kita bisa beli bahan-bahannya Di toko Tapi kalau tanahnya Tidak bisa beli di toko Ya Nah oke Peta Pengembangan sekarang gimana Rumor yang Selalu kita dapat adalah Wilayah Sleman Is the best Kota Ya Paling tidak 25 tahun terakhir ini Saya juga meyakini hal yang Sampai sekarang Alasannya yang paling lukis Ya Di Sleman banyak Bermunculan Faktor-faktor Yang kita Sampaikan tadi Tumbuhnya sebuah kawasan Ya Yang pasti nyata adalah kampus Kedua belakang ini Mall Oke Di sekitar mall Banyak Pemukiman yang Ya dari rumah makan kecil Cafe Ya Hal-hal yang memicu dari mall itu Mungkin karyawan-karyawan Pertopuan yang ada beroperasi di mall itu Jadi warung-warung kecil Tumbuh di situ Oke Lingkungan kampung yang ada di sekitar mall Biasanya bertumbuh cepat padat Mas Bambang Syarif Kalau di total kira-kira Dari tahun 96 Bangun rumah pertama di Banteng itu Ngabian itu Sampai sekarang sudah Anu melepas berapa rumah Kira-kira Kami pernah sekitar Mungkin beberapa bulan yang lalu Setiap kita ulang tahun perusahaan Sebenarnya kita suka menghitung Ngumum oke Ini berapa produk yang kita Bidah Lebih kurang 1200 lebih sedikit lah Rumah Ya Ada tersebar di 53 titik lokasi perumahan Ada fenomena menarik gak? Mungkin dulu Anda menjual itu dengan harga sekian Oh iya Terus secara Enggak sengaja ngecek Sekarang Berapa ada gak? Perantaran begitu? Hmm Kalau secara khusus kami membandingkan tidak Tapi Itu sudah menjadi rahasiamun Seperti halnya Nah Tadi Kita Bicara di awal tadi Waktu itu Tahun-tahun 97 96 itu Harga 1 unit rumah Tipe-tipe 54 Luas tanah 120 Harganya baru 45 sampai 50an juta Oke Sekarang untuk menulis tanah Apa Rumah dengan tipe luas tanah dan luas bangun yang sama Lebih kurang kalau saya Amati ya Tidak kurang dari 750 860 Itu harga sekarang Tidak mencoba trik Menjual rumah dengan isinya Maksudnya dengan penghuninya gitu lah Iya Sempet ada viral ya Jual rumah sapeng ininya Itu Oke Tidak Jadi kami paling banter itu Anu ya Sifatnya interior dan itu Perobotan Iya Bukan perobotan Tapi Seperti kit sensen Oke Atau perlengkapan Rumah yang sifatnya Mungkin memerlukan Dukungan Dari kami Dari kami Jadi penghuni belum ya Penghuni belum Tunggu Tunggu order dari Pak Kimpeling mungkin Dari Bapak Sunwaji mungkin ya Dari Bapak Sunwaji Mengenai masalah Kenapa Pak properti mungkin barangkali panggilan kali ya Panggilan hati kali Panggilan Jadi Panggilan transfer mungkin ya Jadi Panggilan transfer mungkin ya Baru terpikir Pak Baru terpikir Baru terpikir Namun untuk action Masuk bisnis itu Kami belum cukup siap Eee Dan saya juga melihat Pengamatan saya Jadi kalau menurut saya pribadi Di Jogja ini Masih terdia Banyak Lahan kosong Yang Eee Kira-kira masyarakat Masih susah untuk menerima Sebuah hunian yang Yang Tidak ada tanahnya Ya Seperti apartemen Gitu Landed house menurut saya masih Cukup menarik ya Meskipun kita tahu Eee Tingkat kesulitan Menyiapan lahan perumahan Pulau landed house Sekarang ini Makin sangat terbatas Dan makin Makin sulit ya Karena Tadi Terbatasnya lahan Kalau Menurut Mas Bambang Perkiraan Trend Yang Apartemen ini Mulai Gayeng itu Di tahun berapa Di Jogja ini Nantinya Kalau kemarin sebenarnya Sekitar 3 tahunan lalu Bisnis apartemen Atau pengadaan rumah Usun apartemen Di Jogja ini Sudah mulai masuk Ya Namun Supply ini Yang banyak ini Cukup banyak Dan seketika Boleh dibilang begitu Sepertinya Kalau menurut saya Eee Sudah Terserap Cukup banyak ya Pak? Sehingga Pada tahun-tahun akan datang Dalam jangka pendek Ini menurut saya Antara splat dan gimannya Kok sudah Cukup ya Sehingga Kalau muncul Kebutuhan apartemen lagi Mungkin dalam jangka yang Ya Tidak dalam jangka pendek Kalau pandangan saya begitu Dari sekitar 200an rumah Yang sudah terjual Itu segmen Pembagian Segmennya bagaimana Untuk pembelinya Kami lebih kurang 1200an rumah itu Kita memang Visikal Memang Kami mengambil Bangsa pasar Menengah Jadi Eee Kita tidak Mengambil rumah Seberhana Tapi juga Enggak mengambil yang Rumah Elit Jadi kalau harga sekarang Ya kami produk itu sekarang Antara 700 Sampai 2 Jadi Lebih banyak kalangan Pegai negeri ASN Atau swasta Lebih banyak Swasta Swasta Iya Jadi selama ini Pengalaman ya Iya Hambatannya apa selama ini Sebagai pengembang itu Yang paling pokok Pelatangan ini adalah Pengadaan lahannya Pak Pengadaan lahannya Jadi Memproduk Menyiapkan produk itu Lebih lama Dan lebih sulit Daripada menjualnya Mulai ya Iya Ibaratnya sudah Ada rencana aja Sudah bisa laku itu ya Sekarang Tapi Lahan Lahan Iya Jadi land bankingnya Ini yang paling sulit Eee Tidak bisa dipungkiri ya Lahan yang terbatas Kemudian Tata ruang yang Sudah semakin jelas Ini tidak bisa untuk perumahan Ini hanya untuk industri Ini kawasan pertanian Mau tidak mau kan kita Ya memang harus dijaga kan Berregulasi seperti itu Jadi Agak terbatas Dan kemudian Kita juga Enggak bisa memaksa orang Untuk menjual tanahnya kan Gimana ya Orang lo ya Paling dirayu Untuk dipindah Kalau Dibeli meter kubik Mungkin boleh loh Hehehe Dali ke pasen wajir ya Dali ke pasen wajir ya Jadi yang kita cari Itulah Bukan tanahnya Kalau saya cari tanah Berapa kubik itu ya Hehehe Pasen wajir lagi itu ya Hehehe Oke Mas Bambang Eee Nomor handphone anda bisa dibagi Yang bisa borat Sebarangkali Tertarik untuk Bekerja sama Membeli Atau juga ingin Menawarkan tanah Siapa tahu Moga silahkan Siap 081 2296 1135 Saya Pak Bambang Sarif Rapi Arsitagra Oh Terima kasih Nomornya bisa diulangi Nomornya bisa diulangi 081 2296 1135 Oke Ya Ya Anda orang Jawa Eee Jawa asli ya Saya lahir di Jogja Dibesarkan di Jogja Dan sekarang Balik Jogja lagi Pak Hinting Hehehe Ya Artinya bisa bahasa Jawa halus dong Ya Sedikit-sedikit Oke Iya Bahasa Jawa halusnya Saya mohon maaf apa Ya Pak Ngapun Sar Oke Saya mau ke belakang Hehehe Saya mau ke belakang Kali datang wingking Kali datang wingking Ya Ya Saya merasa seperti Burung Burung Burung? Ya Bahasa Jawa Kok rumah alas Kades-Kades Kades-Kades Laden Eh ya Pak Bahasa Jawanya Pak Kaladen Hehehe Burung Oh burung Faksi Ya Saya merasa seperti Burung 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 Takut Burung 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 Menarik sekali Oke Pemirsa menarik Sekali ada tips Nah kalau Sedikit tips untuk Pengembang yang masih tertarik Jadi pengembang itu gimana tuh? Kalau menurut saya ini ya, dicek dulu minatnya Karena semua bisnis itu Mesti didasari pemilihan jenis-bisnisnya itu Diawali dengan passion dulu Minat kita disitu dulu, itu harus kuat dulu Tapi masih banyak ya? Anak-anak muda, milenial yang tertarik Saya yakin banyak Karena dunia properti ini memang salah satu Ladang jenis-bisnis yang menjanjikan Mengapa menjanjikan? Karena harganya tidak pernah surut, tidak pernah susut Gitu ya? Selama manusia bertambah Harga papan pasti tidak mungkin turun Nah, pengalaman yang paling menarik ketika Menggarap di kompleks mana, mas? Paling menarik? Paling menarik? Iya Sebenarnya semuanya menarik Iya Tapi yang menarik biasanya yang lebih banyak tantangannya Iya, mana itu? Artinya kemudian saya rang teknik tantangannya ketika kita menemui lahan Tanah yang tidak rata Yang tidak langsung bikin rumah Kita harus doser, harus urung Itu dimana? Harus kontur Kami menemui dua titik lokasi yang seperti itu Yang satu di Berajan Berajan itu dekat UMJ Itu konturnya betul-betul ada jurangnya Kemudian disitu tanahnya tidak rata Karena berlubang-lubang digali bekas orang bikin bata merah itu Waduh Itu bolong-bolong itu ya? Menarik ya? Karena menarik Saking menariknya orang tidak ada mau membeli tanah itu Tanahnya murah Karena tanahnya relatif rendah Dan kami bisa olah itu Itu rasanya kayak merasa jadi pengembang Bukan jagang rumah Itu yang Berajan itu sekarang masih? Oh sudah habis Dalam waktu pendek itu Pak Oh iya Lebih kurang Malah saya berpikir kecepatan apa ya Lebih kurang lima puluhan unit dalam waktu tiga bulan itu habis Oh iya tuh? Iya Terjuang Dan habisnya itu dalam proses juga ya? Iya proses Enggak kok udah digrek baru habis enggak ya? Oh bukan Kami Itu rampen habis sudah Kami tidak pernah bikin rumah kredit store Jadi Kalau mau tanya tahu kedungnya seperti apa ya bisa lihat perubahan rumah kredit Kalau variasi Rumah pohon Rumah kayu dan sebagainya itu Apakah juga melayani? Kami tidak masuk ke bisnis itu Jadi lebih banyak ke rumah batu ya Oke Rumah batu Candi bisa buat? Candi berkunjung aja Pak Artinya tematik yang seperti itu kami belum masuk Belum ya? Iya Oke Lalu bisa Anda dapat pengalaman menarik dari seorang pengembang yang profesional berpengalaman dan tertib aman Anda bisa berkonsultasi Kalaupun ingin jadi pengembang maupun ingin membeli rumah di Jocet dengan Mas Bambang Sari Yang luar biasa 18 19 tahun Beliau membangun Merapi Aksitagra dan sampai sekarang masih eksis Kita doakan tetap sukses Amin Aman Lancar Selamat Dan berrejeki Siap Terima kasih saya masih di The Beers Garden EB Styles Hotel Yogyakarta TKM Sukses untuk Pancol Gimling Siap Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Kami Tidak 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 Tidak